Selamat datang kembali di Denahu Channel Jadi di video kali ini saya akan share Masih dari seputaran aplikasi Youtube Yang ada di Smart TV KUKA 32 S3U Itu bagaimana cara login ke aplikasi Youtube Kids Dengan menggunakan QR kode Jadi untuk caranya sangat mudah Kita pergi ke aplikasi Youtube Yang ada di Smart TV KUKA Atau di Smart TV Kemudian kita pergi ke bagian Untuk login Kemudian kita pilih yang Ini dia untuk yang siapkan Youtube Kids Untuk cara loginnya Sudah saya share di video sebelumnya Ke Youtube Kids Kita tekan cursor kanan Kemudian cursor bawah Ini dia teman-teman Jadi kita siapkan Youtube Kids Kita tekan OK Ini dia untuk loginnya Menggunakan QR kode dari handphone Jadi kita siapkan dulu untuk handphone nya Jadi kita cek dulu di handphone Apakah kita sudah download aplikasinya Atau belum untuk Youtube Kids Ini untuk Youtube Kids Sebelum di install Jadi kita install dulu Kita pergi ke Play Store Kemudian kita ketikan untuk Youtube Kids Youtube Kids Ini untuk aplikasinya Kita install dulu Ini sedang menginstal Kita tunggu Ini dia untuk aplikasinya Ini dia untuk aplikasinya Sudah selesai Kita install Jadi kita buka aplikasinya Bisa skip dulu Untuk loginnya Jadi untuk cara loginnya Sama seperti di Smart TV Kita ikuti langkah-langkahnya Kita skip dulu Jadi ini dia untuk Aplikasinya Sudah masuk ke beranda Sudah login Maaf saya skip Jadi kita tinggal Mesuk dengan cara Scan QR kode Di Smart TV Kita kembali ke Menu awal dari handphone nya Kita cari untuk Di status bar Di menu pintasan Kita tinggal Pilih yang ini teman-teman Scan Kode QR Ini untuk kode nya Kita scan Kemudian kita ikuti Langkah-langkahnya Kita tekan buka Kemudian Kita Cocokkan untuk Kodenya Yang ada di Smart TV Apakah sama Ini untuk kode yang di Smart TV nya Kemudian ini yang di handphone Di sawah teman-teman Jadi kita Akan lanjutkan Kemudian kita ikuti Langkah-langkah selanjutnya Kita scroll ke bawah Kemudian kita izinkan Sudah masuk teman-teman Di Smart TV nya Jadi ini dia untuk akun nya Sudah berpindah Ke Smart TV nya Dari handphone Ini akun Youtube Kids Sudah ada di Smart TV Kuka 32 S3U Sudah login Jadi kita tinggal Bisa mengontrol Untuk memainkan Dari handphone Untuk caranya Kita Pilih yang ini Teman-teman Untuk yang case Kita pilih yang ini Kemudian Ini sudah Terdeteksi Untuk Smart TV nya Kita tekan Oke Ini sudah Tersambung ke Smart TV nya Kita tinggal pilih Video mana Yang akan kita mainkan Di Interficit nya Seperti ini Kita tekan Oke Dan ini dia Teman-teman Untuk Sudah bisa Di fly Kemudian untuk Control Percepat Atau Kemudian Dan lainnya Bisa di Seperti ini Jadi Begitu teman-teman Untuk Caranya Jadi untuk Mengembalikannya Tetap harus memakai Remote dari Televisinya Kita tekan Kembali Ini Jadi itu dia teman-teman Untuk Video share singkat Cara login Dengan QR kode Untuk Youtube Kids Dari Handphone Smart TV Jadi Untuk akun yang Di Handphone Bisa berpindah Di Smart TV nya Jadi bisa di Kontrol dari Handphone Untuk Bisa Memainkan Videonya Dan Untuk Fitur-fitur Lainnya Jadi Dengan Youtube Kids ini Untuk Anak-anak Bisa lebih aman Untuk menonton Acara-acara Atau Video dari Youtube Jadi bisa Lebih Untuk Kesegi umurnya Untuk Youtube Kids Jadi Sekian dulu Untuk video Secara sederhana Dan sikat Dari Denahu Channel Jangan lupa Untuk Like, Comment, dan Subscribe Apabila Videonya Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video-video Berikutnya Jangan lupa